Intro Adanya pergantian musim dari musim kemarau ke musim penghujan menyebabkan suhu udara di Kabupaten Blitar relatif kurang stabil. Hal itulah yang menjadi salah satu faktor penyebab ribuan ayam boiler atau ayam potong di sejumlah peternak mudah terserang penyakit CRD atau yang lebih dikenal dengan cekrek. Penyakit ini menyerang pada pernafasan ayam yang disebabkan bakteri Miklopasma galisepticum. Dampaknya bukan saja pertumbuhan ayam menjadi lambat, tapi juga rawat pada resiko kematian. Kondisi tersebut dirasakan peternak ayam boiler asal Dusun Donomulyo, desa Slumbung, Kecamatan Gandusari. Seorang peternak ayam Raditya Ma'arif mengaku, di musim yang tidak menentu ini, ia harus kerja ekstra keras menjaga kebersihan kandangnya. Caranya dengan menaburkan sekam baru, menambah blower, dan selain itu menyemprot kandang dengan destifiktan. Agar kondisi kandang tetap steril dari berbagai macam bakteri. Kondisi ayam sekarang ini seperti apa? Untuk saat ini Bapak, karena musimnya pancaroba, memasuki hujan, panas hujan, panas hujan, panas. Nah untuk kondisi kandang ini harus benar-benar dijaga soal liter agar tidak basah. Nanti apabila liter itu basah, akan menyebabkan CRD atau orang-orang awam biasa menyebabkan cekrek. Terus tingkat kematian sendiri? Untuk saat ini tingkat kematian masih normal ya. Tapi mungkin nanti apabila umur-umur di atas 25 atau 27 hari, itu yang dikhawatirkan rawa-rawanya masuknya penyakit yang akan menjangkiti ayam. Raditya menambahkan, penanganan kebersihan kandang ini harus cepat dilakukan. Pasalnya jika urung dilakukan, ayam akan mudah terserang penyakit yang berdampak pada resiko kematian. Terima kasih telah menonton!